Unik di Banyuawi, di ambil tiga taman nasional, satu-satunya di Indonesia, di ambil tiga taman nasional, dan satu taman wisata alam. Karena uniknya itu mas, karena uniknya Banyuawi, sehingga pariwisatannya itu lebih dominan daripada ikonnya itu profesi perusahaan lain. Taman Nasional, Murwo. Ya, yang asli di Banyuawi. Ini kita ada di suatu tebing ya. Untuk di bawah ada lembah yang cukup luas. Sebenarnya kita tadi lelah tanah itu, yang lahan kosong adalah yang terbaik tadi. Nah, tebing ini kalau kita amati, dia semuanya melingkar ya. Jadi mengelilingi lembah yang ada juga. Jadi bulunya itu tegak ya. Tegak, kurang. Tapi karena tererosi, lama-kelamaan mengisi lembah-lembah itu. Jadi bisa dilihat ya. Jadi di larang-larangnya pasti ada bulu tadi. Oke. Oke. Nah, ini mengindikasikan bahwa bulunya, tebing yang kita inginkan sekarang itu lebih tinggi daripada saat ini. Habisnya mengalami energi, kan? Kelupas lah. Nah, ini yang kita kemarin juga diskusikan adalah bagian dari sejak dari gunung ini. Berubah. Kalau kita coba. Perbandingan ini sayangnya tidak terlihat ya. Di utara itu gunungnya masih muda, masih aktif. Gunung Rauh. Itu kita bisa bandingkan langsung. Karena gunungnya masih kereta yang terujudnya. Tapi di sini itu sudah hilang. Sudah tererosi. Sudah terlepas. Itu bukti-bukti lepasannya ya. Jadi makanya di bawah tadi, kita hampir tidak menemukan batuan. Tapi kebanyakan adalah tanah. Karena dia sudah lapuk. Sudah tererosi tadi. Dan menjadi tanah. Di sini pun juga hampir sudah menemukan batuan ya. Jadi banyak tanah. Ini yang warna kuning namanya tanah liat. Lempung ya. Jadi yang bisa digunakan yang merangkera. Nah. Yang selama ini kita tahu kan bentukan-bentukan seperti ini ya. Di Pulau Merah. Di Geneng Lembu. Di daerah Sukamadi. Itu tidak menemukan bentukan lembah seperti ini. Tapi nanti kita akan coba cek. Kita semakin ke atas. Itu semakin ke tengah dari gunung purba ini. Di sana ada apa. Harusnya sih kita tidak menemukan lembah-lembah seperti ini. Tapi lebih ke bukit-bukit berbatu. Yang kita coba cek nanti. Batuannya seperti apa. Dan sampai ke lokasi pirawan kita di situ sepanjang hari. Kalau misalkan masih terjangkau. Kira-kira begitu ya. Jadi kebanyakan ya. Kita sekarang sedang mendaki gunung purba. Yang kurang lebih usianya 37 tahun ini. Masuk biasa. Mereka masih lebih matahari. Masuk biasa. Ini warna hitam. Masuk biasa. Masuk biasa. Masuk biasa. Ini bukan selera apa tapi ini adalah bisnis dari bagian terbuka seperti di Tua Merah Jadi ketika kita berapi di tinggal, kelahir, ada masalah yang meneroboh ke atas Nah ini bagian di dalamnya Oh ini ada? Ya jadi kalau kita lihat di peta kemarin kan Nah kalau kita sekarang bukan bermain di kawah atau di tinggal di dunia Tapi kita di tinggal di tengah-tengah ya Makanya ketika kita naik ke malah hari Kita nggak tahu orang lainnya jadi bener kan Ini ke atas atau ke bawah atau ke arah utara selatan di dunia Karena jalannya naik turun Nah di tengah-tengah itu memang ada boki-boki seperti ini Kalau dia masih, kenapa ini dibuka mapa? Karena nggak ada bimbingnya Nah di sini kita mendapatkan justru bahwa ya Ini memang cuma berapi, bukan yang lain Bukan yang lain, bukan tarut atau bukan Bukan yang lain, bukan tarut atau bukan Bukan tarut atau bukan Nah di sini kita mendapatkan justru bahwa ya Ya dunia seperti yang di ngomongin tapi di sini adalah Tukuh dari dunia berapi ya Terus kalau dia mati, ini ada ketahu rekaan ya Jadi ini memang kita mengenai dunia yang kuat Karena apa? Ini kita mengenai proses tumpukan menteng Jadi jenisnya berkali-kali Sehingga wajar Kita bisa mengenai dunia yang sangat kuat Karena ya Banyak kali rekaan nih Kalau dunia makin mudah Coba lava-lava di bawah Kemarin Itu tidak terlalu banyak Rekan-rekannya Dia Masih-masih saja Tapi kalau di sini Cuma banyak reka-rekannya Karena dia sudah masuk ke bawah Akhirnya jadi Nah nanti teman-teman bisa mati Terus kita nanti kalau Ini sudah di sini dekat ya Rampi habis terakhirnya dari Di sini Tapi nanti kalau bisa Paling tekan batunya Titusnya Materialnya sama nggak? Sama yang digun Ini malah dari permanya ya Di permanyaan Volcanic Purva Yang berumur oligosin Menurutnya Di dalamnya Lalu Jadi ini kita menganggap Titusnya Kali itu Dilarang-dilarang Beratih asik ya Seperti di Tapi disini kita mendapatkan Depoks yang berbeda Jadi Suatu Tengah Perbusitan Volcanic Purva Yang ada di bagian Barat Banyuani Dan mungkin ini Baru sepertinya Yang ditemukan Di awatan Banyuani Nah disini kita bisa mendapatkan Satu bungka Undership Batu-undership Yang dijadikan sebagai Dormen Atau Mungkin fungsinya Sebagai Yang lain Dari teman-teman arkeologi Yang paling maham Tapi disini kita bisa melihat Undership-nya berbeda Dengan apa yang kita timbalin Pada Undership-nya ya Jadi Actualnya sangat kompak sekali Jadi ada Fensimuler Tegung-menung gas Kemudian warnanya Sedikit agak Kehijauan Yang menunjukkan Ada proses kualitas Seperti singkapan Yang kita berburu-buru-buru-nya ya Jadi ini Ambilipasikan Berasal dari Gunung Baru-Bubai ini Tidak jauh dari Makasi ini Jadi Bukan tersebut dari raung Yang kita buka selama ini Yang keras Pertama medan-nya sangat Luar biasa Sulit Kemudian Rumpurannya sangat besar Jadi sulit untuk dibawa Dari raung Ini diambil dari Sebuah Water lokal yang ada di Kawasan Gunung Burbay Ini menjadi menarik Nanti Diskusinya Apakah kemudian Masyarakatnya Dalam waktu itu Memilih lokasi ini Karena Menjauhi gunung laung Yang Kalau kita flashback Di 3500 Ketika menjauhi ada Itu sudah Seoptiknya Mereka Menjauhi Sangat Krusial Meningkat informasi Yang sangat penting Bukan Dari sisi Dolmennya Mungkin ini Dolmen yang Kaman Tapi Lokasinya Dan Posisinya Jadi Lokasinya Di bagian barat Dari raungan ini Menarik Dan Sekaligus Komposisi Materialnya Ini Menarik Berbeda dengan Dolmen-dolmen Yang sering Untuk Fungsinya Seperti apa Nanti teman-teman Argeolog Yang akan memberikan Begitu Lalu Halo Lalu 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 itu yang sebenarnya itu yang ada terpal itu penelitiannya masih belum Oh harus ada penelitian lanjutkan ya berarti kalau sudah mau diteliti lagi dibuka dibongkar lagi itu pun teliti itu ngambil barang bukti lah itu ngambilnya aja itu mungkin satu hari orang 10 itu cuma dapat berapa jengkal ini tiap lapisan 5 cm diambil 5 cm diambil itu nggak apa langsung seperti juga berapa tahun itu ini semua ini tempat ini beratang sampai ke sana iya memang yang pasti banyak batuan banyak batuan banyak barangetik banyak barangetik mani 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 emas tulang binatang bulat tulang Jumat sudah hancur kita berada di Akdelung Wolosari di sini ada perkampungan yang sangat unik ya bahwa masyarakat di sini tinggal di tengah percukitan gunung bayi kurba kalau tadi kita sudah melihat adanya batuan basal yang kemudian merupakan sebagian dari tubuh gunung api kurba itu sekarang disini kita mendapatkan batuannya sangat berbeda sekali warnanya ini sangat cerah sekali warnanya putih kuningan nah ini adalah batuan tuf kalau diamati ini ini sangat halus sekali ini adalah hasil laut pesan gunung berapi yang sangat luar biasa besar sehingga dia bisa menghasilkan butiran labungan yang sangat halus memadat menjadi batu jadi depan kita batuan ini merupakan rekam sejarah dari adanya aktivitas gunung berapi yang sangat luar biasa tapi bukan hanya ada gunung berapi tapi di sini juga pernah terjadi laut pesan yang sangat besar di masa lalu maksudkan ini mungkin baru permukaannya kalau kita ke dalam mungkin bisa lebih tebal jadi tapi di sini bisa kita amati ini sangat penting ya bahwa kompleks gunung berapi berubah di kawasan selatan juga pernah terjadi erupsi yang sangat luar biasa besar dan uniknya ini dipotong oleh masyarakat ini kita amati di sana ini ada di petunus bayi mungkin gunungnya setelah itu juga kamu isinya terus juga di kampung ini berada di tengah-tengah lembah dari pendapatan lutus yang sangat tebal di sini dia meleleh jadi tapi kita amati seperti apa lutusnya agak besar sedikit dia akan pecah-pecah tapi gede-gede seperti kalau kita ngulek sampel kalau ulekannya dia pelan-pelan ya sampelnya pecah-pecah sampel lomboknya cabenya bawangnya itu gede-gede kan ya tapi kalau kita nguleknya kuat lutusnya gede batuan yang ada di magma yang ada di dalam perut bumi itu dihancurkannya dengan halus sehingga semakin halus suatu batuan hendapan gunung berapi mengindikasikan semakin lebih semakin kuat energinya semakin dia kasar-kasar jadi semakin rendah jadi jelas ini yang sangat penting mungkin tadi di selama perjalanan kita tidak menyimpai tapi di sini kita menyimpai dan ini mungkin tidak hanya di sini kalau itu menyebarannya luas jadi bisa kita amati jadi kalau nggak salah saya juga menemukannya di selatan kebelian lembu jadi mungkin ini terhubung juga batuannya sama sehingga perlu kita petakan ulang kita petakan lagi seberapa luas dan seberapa besar dan dari mana pusat eroksinya ini menarik dari ekspedisi kita ini mungkin bisa nanti omantik ya terutama mengungkap sejak aktivitas gunung berapi bukti yang ada di sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati